Sari, sari, langsung kita. Cia, ayo bray! Udah. Keenakan. Engga, engga, engga bisa. Ini tuh rasanya keenakan. Food Ventures yang siang-siang grimis-grimis kayak gini, enaknya tuh cari makanan yang kuah-kuah, anget-anget, dan pastinya seger. Selamat datang di Rasuna Culinary Heritage Food Ventures. Cia, ayo bray! Food Ventures ini dia yang gua bilang tadi. Soto Daging Madura Cak Tono. Kebayang ga tuh? Kuah-kuah, anget-anget, pastinya seger. Yaudah gausah lama-lama langsung kita order aja. Tapi sebelum gua order, nih kumpul ga kumpul makan linknya ada di deskripsi ya. Oke, mari kita order. Ini dia Food Ventures. Soto Dengkul. Kuahnya sangat kental ya. Bisa dilihat di sini ya Food Ventures. Wow. Wow. Kuning sekali dengan kuah kadunya juga. Ini dagingnya berlimpah-limpah. Dan bawang gorengnya juga ga pelit. Orangnya langsung, wah satu, dua, banyak. Menurutku sampe agak ngeceh soalnya ya. Ngiler. Tapi sebelum gua cia, terimakasih bagi yang sudah subscribe dan mendukul channel ini. Bagi yang belum, tocol tombol subscribe-nya ada nyalaan. Nyalain tombol lonceng notifikasinya. Biar ga ketinggalan dengan kuliner-kuliner yang seenak seperti ini. Yaudah, ga usah lama-lama. Mari kita cia. Kuahnya dulu kali ya. Oke, yaudah. Seruput yuk bre. Wow, mantep, mantep. Kuri seger. Rasa dari bawang gorengnya juga dapat. Wow. Ini tuh kuahnya mantep banget. Bentar, bentar, bentar. Rempah-rempahnya tuh masuk ngeresep gitu. Ya weh, mari kita cia dagingnya dulu lah. Dagingnya ntar dulu. Nah maka lempahan. Gilernya tambah nih. Cia yuk bre. Wow. Dagingnya lembut. Memang masih ada pelawanan tapi lembut banget. Rasanya tuh nendang banget. Dari rasa gurih, asin. Rempah-rempahnya itu juga dapet. Mantep banget. Nah. Kalo venture focus ini, disini alamat ya. Oke, masih kita lanjut lagi. Cia lagi ya bre. Mantep. Mantep. Terserah. 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 siap lagi yuk bray udah ampun ampun gak bisa apa-apa gue udah ntar dulu harganya ini 40 ribu ini tuh harganya 35 ribu ininya doang jenggulnya doang tapi kalo ditambah nasi 40 ribu tapi kalo yang daging biasa daging campur gitu harganya 23 ribu ditambah nasi 28 yaudah mari kita cia lagi balik di awas ini kita celupin dulu ada dagingnya tepulnya bentar cia yuk bray enak wow minta ampun minta ampun ini sumpah aduh rasanya itu kental banget dagingnya itu gurih empuk gitu apalagi ditambah kuah di kaldu yang sebegitu enaknya mantep ini mantep mantep sekarang waktunya aku mau makan nasi menambah dengkul tingginya gue enggak mau tak potong sih tuh liat tuh putu pencer tuh kayak kayak apa ya puding gitu atau enggak kayak jello langsung aja kita cia yuk bray kenapa enak banget cok asami rasanya itu wadab wow wena ini tuh wena kecap kecap aja lah dulu takut ngerubah rasanya bentar ya kecapnya aja dulu ya soalnya ini rasa rasa dari sambel eh rasa dari sambel rasa dari kuahnya itu enak tapi kalau ditambahin sambel itu takutnya merusak jadinya sambelnya entah dulu mau ditambahin kecap dulu sebentar mari kita udeg-udeg yuk udeg-udeg dulu worth it enggak tuh 40 ribu tambah nasi segini sabar yuk langsung kita wow iya sorry sorry langsung kita cia yuk bray wow itu rasanya kaget sekali ya tiba-tiba suruput gurih manis mudah mantep mantep tar 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 lagi ya lagi aduh sampe mau cerak ke muka aku parah parah ini itu kenakan sampe sampe bleberan aku besok cek lagi bray wow ini cuman makanya pake lidah cukup ini makanya pake lidah hilang langsung wesh mantep wow ini yang bikin itu mantep nama David Sartono dari 2003 hampir ya 18 tahun awal buka disini sama disana langsung dua menu pertama saya soto daging soto daging soto campur soto denggul menu pertama sekarang ya ada tambahnya ayam bakar kerengsengan sama ayam penyet buka dari jam 6 pagi udah on tutupnya jam 4 sore paling lama habis subuh habis sholat subuh langsung berangkat kesini prepare udah mateng masanya disini iya ada yang nganter suppliernya saya tinggal dateng tok ayam, daging semua jeruan semua digantarin disini semua soto campur usus paru kikil enggak pak kita buka terus cuman ya semua ngerasain lah kalau lagi pas menurun banget itu namanya usaha udah lama pak badai apapun nerjang kita tetep hajar online saya ada semua di grab food ada di go food ada bertahannya yang dungo pak dungo berdoa enggak kita jembut bola pak jadi kita orang order ke kita kita langsung jadi yang ngalahin nganter lah deket-deket sini gitu aja sih pak udah setahunan lah pak kita udah normal lagi saya juga terima franchise franchise-nya itu di kami pake nama kami barang-barang semua kita antar semuanya gitu loh jadi tim franchise terima jadi cuman ada dari kita nanti orang kepercayaan dari kita gitu kita kasih juga ya monggo silahkan yang ada acara kita juga bisa pesenalan partai besar bisa juga dipesen lewat go food apa grab food takut ya ini takut tak tambahin biar rasanya ya tambah seger ya besok segitu aja cukup ya segitu aja ini soalnya enak banget kuahnya enak apalagi dengkulnya foodventure kalau mau lihat gue makan kayak gini video-video yang sama tuh kayak gini disini ya oke kita cerupin lagi masih ada sisa daging ya wesh langsung kita ayo bray hmm 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 lah dong gak bisa ini terlalu enak terlalu enak terlalu enak terus ada sedikit aja gak sampai sesendok lah itu satu satu sendok teh satu sendok teh aja rasa agak pedasnya tuh dimulut mantep banget seger gurih asin melted creamy waduh apa gak mulutmu kepuasan digituin ya iyo bray hmm udah enakan enak gak gak bisa ini tuh rasanya kayak enakan ini sampai rasa di lidah sebelah belakang itu kerasa juga gitu pokoknya dimulut kanan kiri atas bawah pocok kiri pocok kumpul pokoknya mana aja sudut-sudut mulut itu semuanya pasti dilumuri oleh gurihnya dan creamy-nya dengkul ini rasanya itu wena hmm udah kalau wena-nya neges gitu negas negas gitu wesh terakhir wow tuh 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 nih tuh bisa dipotong ternyata ya luarnya itu lembut banget akhirnya ini tulang to loh wow tuh kayak bisa dipotong gitu wow keren-keren good venture ini kita sudah mulai mendekati last bed journey dari gua kelakuran sampai kekenyangan sampai kepuasan enak banget rasanya itu apa fix pasi balik rasanya itu wena 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 kencay wena buahnya itu mantep banget wena kesel keren enggak bagaimana ya enggak 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 kita ambil enggak 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 jika enggak 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 mantap-mantap even diluarnya itu rasanya mantap banget wow ampun deh ampun ampun sumpah aduh aduh yuk ya mas seruput seruput ya wena food ventures makanan udah habis mood gue udah gue manjain perut gue udah kenyang waktunya gue pamit kumpul gak kumpul makan rasa autentik yang melekat dengan jelera Nusantara adalah pilihan utama semua terus ya terus bangga menjadi Indonesia bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax